Ini terlihat ada juga penyangga-penyangga sementara Untuk menjadi penopang pipa baja yang baru saja dilakukan pengangkatan Luar biasa ini, seminggu yang lalu saya kesini masih belum terpasang ini Melihat kondisinya yang sudah seperti ini Tentu kita optimis, ini akhir tahun 2023 Antara Simpang Joglo sisi utara dengan sisi selatan ini sudah tersambung ini ya Kita harus optimis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat update terbaru Simpang Joglo, Kota Solo Pembangunan jembatan relayang kereta api Di kawasan 7 persimpangan Joglo Sudah memasuki akhir bulan September 2023 Jembatan yang dibangun untuk mengatasi kemacetan Dengan memindahkan rel kereta api Pada bagian atas jembatan Agar perlintasannya tidak lagi sebidang Dengan jalur kendaraan Sehingga Mampu melancarkan arus lalu lintas Di sekitarnya Oke teman-teman Berikut saya tampilkan kondisi terkini Simpang Joglo, Kota Solo Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 29 September 2023 Jam setengah 6 pagi Kita akan melihat Update terbaru Dari Simpang Joglo, Kota Solo Yang merupakan Proyek pembangunan Jembatan relayang Sekarang kita berada di Jalan Sumpah Pemuda Di sebelah kanan ini adalah TPU Bonoloyo Nah untuk Jembatan relayangnya ada di depan sana teman-teman Itu sudah mulai terlihat ya Yang berwarna merah itu Sedangkan di sebelah kiri ini adalah Kampus Universitas Selamat Riyadi Atau Unisri Oke teman-teman Sekarang kita sudah Berada di Depan kelurahan Banjarsari Kita akan melihat lebih dekat Itu ada warga yang jogging ternyata Pendaraan pengangkut Pipa Baja Ada juga warga yang Mengabadikan momen Di kawasan Simpang Joglo ini Ini adalah Jembatan relayang yang berada di Sisi utara ini teman-teman Terlihat sangat megah sekali ya Nah ini adalah Update terbaru dari Simpang Joglo teman-teman Di sisi utara ini Pipa Bajanya sudah semakin mengarah ke tengah ini Kita lihat ada juga penyangga-penyangga sementara Untuk menjadi penopang Pipa Baja yang baru saja dilakukan pengangkatan Ada 4 penyangga sementara ini ya Luar biasa ini Seminggu yang lalu saya kesini masih belum terpasang ini Ini pipa Baja yang berada di sisi utara Sedangkan itu adalah Yang di sisi selatan Jadi sambungan pipa Baja ini Nantinya akan bertemu Di tengah-tengah ini ya Luar biasa ini Progresnya cukup signifikan Disini juga tampak semakin banyak Material pipa Baja yang berada di lokasi Ukurannya sangat besar-besar sekali teman-teman Ini nanti akan menjadi Icon baru kota Solo Disini juga ada giant keren Nah inilah yang melakukan pengangkatan pipa Baja Kedua giant keren ini Sekarang kita coba mengarah ke selatan Kita lewat pinggir saja Disini juga banyak Pipa Bajanya Nah ini sedang dilakukan Pengelasan di bawah ini ya Nah setelah tersambung Kemudian pipa-pipa Baja ini Akan diangkat menggunakan giant keren ini Terus disambungkan ke bagian atas Disini nampak sudah Lumayan banyak ini teman-teman Yang dilakukan pengelasan terbaru ini Wah ini luar biasa keren ini Progresnya ini Sangat dikebut Ini adalah beberapa rangkaian Pipa Baja yang Sudah dilakukan pengelasan pada bagian bawah Hanya tinggal menunggu proses pengangkatannya saja ini Mungkin ini tidak lama lagi Akan segera diangkat nih teman-teman Luar biasa keren ya Jadi ini adalah Bentang Tengah Yang tepat berada di Tengah-tengah Tujuh Simpang Joglo Kota Solo Akan menjadi Jalur layang kereta api Dari arah stasiun Solo Balapan Menuju ke arah stasiun Kalioso Begitupun sebaliknya Ini semakin banyak warga yang menyaksikan Progres terbaru dari Simpang Joglo Kota Solo Disini juga tersedia Papan informasi ya teman-teman Terkait proses pembangunan Jembatan relayang ini Mulai dari Ukuran jembatan Lokasinya Pemilik proyek Kontraktor pelaksana Konsultan MK Waktu pelaksanaan Waktu pemeliharaan Hingga teknologi yang digunakan Melihat Kondisinya yang sudah Seperti ini Tentu kita optimis Ini Akhir tahun 2023 Antara Simpang Joglo Sisi utara Dengan sisi selatan Ini sudah Tersambung ini ya Kita harus optimis Ini sangat dikebut Ini proses pengerjaannya Karena ini tanggal 30 November 2023 Akses jalan yang ada Di kawasan Simpang Joglo Kota Solo ini Akan segera dibuka kembali Teman-teman Dan kawasan Viaduk Gilingan Kota Solo Akan Kembali ditutup Untuk Pemindahan Jalur rel kereta api Dari fondasi yang lama Ke fondasi yang baru Karena antara Simpang Joglo Dengan Viaduk Gilingan itu Masih ada Keterkaitan Proyeknya ya Fase 1 Dari Stasiun Solo Balapan Hingga Stasiun Calioso Yang akan menjadi Double Track Atau jalur ganda Kemudian nantinya Pada bagian tengah ini Atau dari Jalan Sumpah Pemuda Menuju Jalan Kimangun Sarkoro Itu akan terhubung dengan Underpass Atau Jalur yang berada di bawah tanah Kemungkinan proyeknya Akan dikerjakan setelah Bentang tengah ini Selesai dikerjakan Sekarang kita berada di Sisi Selatan Ini sambungan Pipa Rangka Bajanya Sudah Selesai Girder-girdernya Sudah tersambung Ke Tiang-tiang Penyangga Sekarang kita akan Menelusuri Sampai Ujung Selatan Sana ya teman-teman Ini balok-balok Girdernya Sudah Terangkat Ini sementara Untuk Single Track Dulu ya teman-teman Sementara Difokuskan Untuk Single Track Terlebih dahulu Nantinya Apabila Single Track Ini sudah Selesai 100% Barulah Kemudian Akan dibuat Satu lagi Jalur Kereta Api Di sampingnya Itu Sehingga Secara Keseluruhan Akan menjadi Double Track Atau Jalur Ganda Kondisinya Juga Sudah Hampir 100% Selesai Ini ya Untuk Pembuatan Dinding-dindingnya Sedangkan Untuk Pengecoran Lantainya Sudah Selesai Sejak Lama Luar Biasa Ini Keren Proyeknya Nantinya Kawasan ini Juga akan Dijadikan Sebagai Titik Perekonomian Baru Yang ada Di Kota Solo Tepatnya Pada Bagian-bagian Kolong Jembatan Simpang Joglo Ini Akan Dijadikan Tempat Rekreasi Seperti Taman Skatepark Dan Sebagainya Ini Ini adalah Progres Progres Dari Simpang Joglo Sisi Selatan Di Kawasan Titik Awal Kereta Api Ini akan Naik Naik Jembatan Ini Hingga Proyek Proyek Bisa Selesai 100% Dan Nantinya Bisa Mendatangkan Banyak Manfaat Bagi Warga Masyarakat Oke teman-teman Cukup sekian Dulu tayangan Video Dari Saya Kali Ini Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah Perkataan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel Selesai 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 Selesai